Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masuk lagi HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini kasusnya lupa pola kalau lupa kunci ya saya sudah tes beberapa kunci tapi tetap tidak bisa oke kita akan coba matikan tak akan mencoba untuk membuka kunci HP ini tanpa PC Oke setelah HP benar-benar dipastikan mati kita akan menggunakan tombol kombinasi tombol power sama tombol volume-volume atas ya volume naik Oke kita tekan bersamaan sampai muncul logo Redmi Oke tekan terus ya setelah muncul logo Redmi begini tombol powernya dilepas tapi tombol volume atas tetap di tekan sampai masuk ke menu recovery Oke ini sudah masuk menu recovery lalu kita turun ke bawah bagi menggunakan volume bawah lalu pilih web data menggunakan tombol power ya lalu pilih konfirmasi oke proses web data nya sedang berjalan oke sukses lalu kita kembali reboot HP nya otomatis merestart ya ya karena ini prosesnya memakan waktu agak lama jadi videonya saya akan percepat sedikit kiri di tekan cukup ketika pada waktu tengah di tekan masukan yang tersepat mungkin ketika pada waktu pagi また tempat kadang berada di tekan masukan terожалуй besides Oke tampaknya sudah mulai masuk kita akan main setting seperti biasa kita klik tanda panggwi lalu kita pilih bahasa Oke ngex lagi untuk kartu kita bisa lewati saja ya kita pilih jaringan kita pilih Wifi setelah terkollip kita pilih next lagi kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih Hai 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 untuk aku nggak ke kita bisa lewati dulu klik lewati lagi klik lainnya setuju untuk opsi ini kita bisa hilangkan saja hai 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 kunci layar juga bisa dilewati dulu setuju lalu pilih next lagi untuk opsi juga ini kita bisa lewati atau hilangkan pilih di perikutnya hai 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 ada there are lain whereas saya ap consistent saya Hai Selisian Hai selamat menikmati oke, akhirnya bisa masuk ke menu HDMI jala cara administrasi, lupa kunci atau lupa pola Redmi Note 8 Pro, ini tanpa PC ya cukup dengan senang jari saja oke, demikian tutorialnya, sekian dan terima kasih